Dari kursi Secret Lab, namun sekarang ada pergerakan lagi yang dilakukan, ada downing line lagi ditembakkan tapi gak kena-kara siapa dimana Finn-nya pun terkena Traff dan ketanggungan posisinya disitu. Dan kali ini dengan item yang masih dicari sebenarnya Finn, dia udah punya anti-kuiras tapi dilihat R7 mencoba untuk mengharas ke arah seorang Drian. Dan oh tidak mau Drian pun harus mengambil ke langkah seribu ya, kabur dari semua Thunder Slap yang tepat dibuka oleh serangan S7 tapi tinggal di Finn. Tidak bisa menahan damage yang begitu besar dari Onyx Esports. Dengan adanya satu Wall Falling Starmon dari Boots ini cukup sebenarnya opening yang manis untuk Onyx Esports dan membuat follow up dari Onyx ini semua masuk ke arah seorang Finn. Oke cukup berani dari Onyx dan sangat-sangat tidak tertebak dimana mereka di saat lima orang mereka santui gak ngapa-ngapain tapi di saat mereka empat orang. Di depannya ada lima orang, oke ayo kita tees fight tapi Arar Kyoshibun dalam momen seperti ini mereka udah sering menghadapi dan mereka bisa aja langsung melakukan. Bukan aksi pencurian kapanpun tapi Lordnya ke reset, Lordnya akan masuk lagi ke dalam pit ataupun ke dalam rumah yang dia miliki. Dan pembarusan Arshaifatnya terburuk di dalam sebuah bari lebih masih bisa selama masih bisa berginkan yang berbeda. Arshaifatnya mencoba-coba pakai depan ada Lille yang berhasil menghasilkan korban bergantung saat ini. Dan sekarang Lordnya menjadi milik dari Odinx Esports. Dan sekarang waktunya mereka bisa aja melakukan push terhadap pemain dari Arki Osi. Arshaifatnya bisa langsung menghancurkan, namun sekarang ada Iwan, what a jump pun. Langsung main ada asal depan, Mopalikumpa langsung menilai dan sekarang penampuran yang balik lagi. Ada Malistar pun lompat ke bagi depan, Finn yang mempergiangkan mana karena Finn yang tergurung. Finn yang dijogetkan tapi Finn yang masih bisa bertahan di tebak dengan Jolly Light. Finn yang pun menjadi korban. Ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk Odinx Esports bisa memperkecil ketinggalan mereka. Dimana mereka bisa aja mendapatkan kemenangan di game yang ketiga kali. Setidaknya mereka bakal coba untuk melakukan straight push. Ke area base kali ini Lordnya juga masih berdirihan ke area bawah. Tapi terlihat Al-Bug mencoba untuk menahan dan bahkan ada Arshaifat yang mencoba untuk menahan 3, 4 bahkan pemain dari Onyx Esports. Yang mencoba untuk masuk, setelah itu everybody. Arshaifat mencoba untuk bertahan dan bahkan Sans bersama dengan Rian. Udah pada low. Klee juga udah mulai datang kali ini yang greg lumia ke Onyx. Tapi Arshaifat tidak bisa terkena downing light 40. Wow, wow, wow. Dan Lordnya pun ada di bagian bawah. Hanya ada sekitar 2 player aja dimiliki Lordnya Rakyoshi. Tapi Onyx Esports mereka sudah komplain, mereka sudah lengkap pada Skylarnya. Agar Skylar bisa mendapatkan semua momen untuk diterima debatkan. Tapi terjata malah dirinya yang tertembak memperkecilkan tertikalan dan Onyx Esports belum bau menjarah. Wow, wow, wow. Onyx Esports dengan positioning dari seorang safir. Dan bahkan dengan Sans yang muncul. Tentunya dengan hero yang cukup Onyx yaitu ada Bane yang menjadi jungler. Ini cukup sebenarnya dengan deadly catch. Dan bahkan hero-hero range lainnya seperti Popol Kupa ini cukup sebenarnya buat Onyx. Ketika mereka gak harus teamfight close combat dengan Rakyoshi. Ya, mereka nunggu satu momen dari tadi. Mereka nunggu begitu banyak skill yang dibuang tadi oleh Rakyoshi. Dan ketika momennya mereka dapetin waktu finnya tumbang tadi. Jadi pancing-pancing-pancing tarik urut-tarik urut akhirnya ada yang tumbang dari Rakyoshi. Dan akhirnya dimulailah untuk proses mendapatkan Lord tadi. Iya, luar biasa sekali ya. Dan dimana memang kelihatan Clay yang selalu jadi prioritas juga ya. Karena Claynya kan mau tidak mau dia harus coba untuk buka map dengan Angry Gloom-nya kan. Dan masalahnya ketika dia keculik, kegigit sama Vitam Kupa-nya seorang cewek. Ini dia udah gak bisa ngapa-ngapain. Iya, dan ceweknya akhirnya di belakang terus ya. Iya. Gak mau maju akhirnya waktu gak ada cewek targetnya pindah ke Drian tadi. Betul. Tapi Drian... Drian kalau dikejar kan bisa lari. Iya, bisa lari juga ya. Dan gak mudah gitu untuk nombangin Drian di area backline-nya. Wow. Oke, dua-satu mengejar ketinggalan mereka. Dan ya kita sudah biasa lah melihat skenario seperti ini ya. Iya. Dua kosong, dua sama, tiba-tiba jadi empat tiga. Dan menurut aku... Jadi tiga dua. Iya, jadi tiga dua. Dan menurut aku memang sebenarnya ini Boots juga jadi PR sih. Oh iya, kalau bicara soal Esmeralda, ya siapa yang bisa tumbangin dia ketika Baxias sudah jatuh. Iya. Rijet-nya dia bakal kenceng. Benar Pak, dan bahkan butuh Dominance Ice gak sih dari RQ Hoshi sendiri. Betul. Sementara dari beberapa network yang didapatkan sama RQ Hoshi, mereka mungkin gak punya waktu yang cukup untuk ngumpulin item-itemnya. Karena 9 menit aja waktu yang diputuhkan untuk membuat Onyx mendapatkan satu poin comeback. Ya ini Clay kayak gak diberikan kesempatan ya di game yang ketiga. Aku udah ngeliat sama sekali loh, kayak dari Lilianya ada make a play gitu. Iya, aku juga enggak sih. Iya kan? Dan dia tiga kali ke pick over. Sudah ada NOD yang dipegang oleh Clay juga. Dari R7 ada dua Guardian Helm, bakal mengarah ke yang ketiga itu tadi. Cuman gak sempat ternyata karena memang udah langsung ditabrak oleh Onyx Esports. Game-nya juga langsung berakhir di sana. Dari Baxianya juga ketika lagi maju ke depan bisa ditangkep oleh cewek yang ada popol kupanya dia. Dengan item-item yang sudah pasti ini adalah item damage dengan attack speed juga. Yang bisa dipakai, Demon Hunter, Intolter, ada Berserker Fury. Dan itu bisa Scarlet juga sih. Dan dari Sansnya ini dia. Kalau kita bicara soal Bane ini adalah hero yang agak sedikit terlupakan di meta kita yang sekarang. Dan Bane sebenarnya adalah hero yang bagus untuk berhadapan dengan tipikal hero-hero jarak dekat. Enak banget ya? Iya enak banget. Senang banget ya? Karina. Terus juga si Baxia. Udah dia ini yang paling enak karena setiap kali dia muterin pasti.